Halo ketemu lagi bersama Ilmu Des Kali ini Armin akan share Bagaimana cara membayar pajak NPWP Usahawan melalui Online di HP Jadi kan sekarang ini udah jamannya Semua Android Jadi ya mungkin sudah Selayaknya dan sudah Sewajarnya kalau kita bisa Membayar pajak melalui genggaman HP Nah ini cara Membayarnya saya coba memakai Mandiri online di HP Kita login dulu kemudian Kita pilih Bayar Kita pilih bayar Setelah itu Kan muncul menu itu Terus kita pilih buat Pembayaran baru Kita klik dulu Pembayaran baru Kemudian kita geser ke bawah Nah itu ada tulisan PPN atau PPH kita pilih di Menu itu Kita pilih menu itu Nah ini Karena kan menu Ada formulirnya yang terbuka Kita tinggal Memasukkan NPWP kita Atau NPWP siapa aja Yang mau dibayarkan pajaknya Kita Masukkan NPWP nya Kita tulis dulu NPWP nya Yang mau kita Bayarkan pajaknya Ini saya masukkan NPWP saya sendiri Angkanya saya Tutupi Karena ini kan Private Kita masukkan NPWP nya dulu Sampai lengkap Jangan sampai keliru Kemudian kita pilih next Nah ini next Kemudian kita pilih Lanjut lagi aja Setelah kita pilih lanjut Maka akan terbuka formula Berikutnya Nah itu Kita masukkan Masa pajak yang Mau kita Bayarkan Ini Saya mau bayar Bulan Juni 2020 Kita masukkan Juni 2020 Karena saya bikin video ini Adalah di bulan Juli Kita masukkan Jenis pajaknya Nah ini ada 21 22 23 PP46 25 Nah karena saya Usahawan yang Opsesnya 4,5 Di bawah 4,8 Maka saya pilih PPH Bruto Terentu PP23 Saya pilih Yang bawah sendiri Mungkin teman-teman Yang usahanya UMKM Juga pilihnya Pake menu Yang itu juga PP23 Atau PP46 Nah nominalnya Kita masukkan Ini tarifnya Ngitung pajak Adalah kita Ngitung sendiri Yaitu Setengah persen Dari peredaran Bruto kita Jadi Jualan sebulan kita Saya mau bayar 50 ribu Karena omset jaya Sebulan Yaitu 10 juta Setengah persen Dari 10 juta Adalah 50 ribu Dan kita lanjut Nah terus Tinggal kita Kita pilih Next saja Atau lanjut Maka akan terbentuk Biling Paca Biasanya kita terkendala Di biling Nah disini Di aplikasi ini Kita bisa bikin Biling otomatis Terbentuk bilingnya Kemudian langsung Kita bayarkan Kita bayarkan Konfirmasi Ini Bilingnya Apa akan Mau dibayarkan Kita pilih Kelihatan Tuh Masa pajaknya Apa Jenis pajaknya Apa Bilingnya Itu NBWB Itu Terus Nominalnya 50 ribu Sebelum dibayarkan Kita cek dulu Setelah Betul Kita Konfirmasi Pembayaran Nah untuk Membayarkannya Kita masukkan Password Untuk membayar Atau untuk Transfer Macem-macem kan Passwordnya Yang kita miliki Kita masukkan Passwordnya Kita masukkan Passwordnya Untuk Konfirmasi Pembayaran Saya Skip dulu ya Nah ini Saya bayarkan Masukkan Passwordnya Nah itu ada Tulisan Pembayaran Berhasil NBWB ini Biling ini Nah itu Sudah muncul NTPNnya juga Jadi kalau kita Bayar Pacak Dan ada NTPNnya Maka itu Sudah Valid Nominalnya 50 ribu Ternyata Zaman sekarang ini Sudah Lumayan Mudah ya Untuk Bayar Pacaknya Tinggal kita Pakai HP Punya Rekening Yang terhubung Dengan HP kita Kita bisa Bayar Dimana Saja Dan Tidak Takut Terlambat Setelah Ini terbayarkan Sudah Selesai Kita Bayar Seperti ini Bulan Depan Lagi Mungkin Itu aja Video kali ini Semoga Bermanfaat Mungkin Lain kali Akan Saya Share Apakah Di Bank Lain Ada Ini Saya Juga Punya BCA Tapi Ini Lain kali Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Salam Ilmu Des Bye 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 Bye